Kalau kesetiaan sudah tak ada, napsu pun merajalela. Jangan pernah coba-coba kalau tak mau kecewa. Bagaimana keseruan ceritanya? Simak di CR, Cerpen Romantis Channel. Hai, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Memories Aku adalah seorang suami dengan dua orang anak, cewek dan cowok. Yang besar cewek, umurnya tujuh tahun dan akan masuk SD tahun ini. Namanya Dewi. Yang kecil cowok, umur empat tahun. TK, namanya Reza. Istriku namanya Santi, seorang ibu rumah tangga yang cekatan mengurus keluarga. Mencuci, ngepel, bersihin rumah, masak. Dia kerjakan sendiri dengan sangat rapi. Beruntung sekali aku punya istri seperti dia. Memories Keluarga kecil kami tinggal di Jakarta Kota metropolitan yang tak pernah tidur. Aku bekerja di salah satu perusahaan ternama di Jakarta Sebagai manajer. Gajiku cukup lumayan Sehingga istriku pun Aku larang untuk bekerja Perkenalkan Nama saya Rudy Usia 33 tahun Aku menikah di usia 25 tahun Aku rajin olahraga Sehingga badanku terbentuk Berotot Wajahku pun cukup lumayan ganteng Dibanding teman-temanku sekantor Memories Aku dan Santi dulu satu kelas waktu SMA Kita pacaran dari SMA itu Cukup lama Tapi pas kuliah kita beda kampus Hubungan kami pun tetap berjalan Meski LDR Waktu itu satu minggu sekali Tepatnya pas malam minggu Aku datang ke kos-kosan Santi Untuk melepas rindu Setiap aku kesana Aku bawakan semangka Buah kesukaan Santi Santi orangnya cukup cantik Berjilbab Lemah lembut Dan tak banyak bicara Atau pendiam Memories Untuk urusan pekerjaan Karirku cukup lumayan Waktu itu baru satu tahun bekerja Aku langsung diangkat sebagai manajer Karena memang prestasiku Memajukan perusahaan Cukup mentereng Saya membuat terobosan-terobosan baru Sehingga perusahaan mendapatkan laba Yang cukup besar Dari situ Saya diangkat jadi manajer Di kantor Saya dipilang mirip artis sinetron Yah cukup ganten Banyak teman kantor cewek yang menghudaku Namun tak satu pun akulah Denny Memories Waktu itu di kantor ada karyawan cewek yang resign Karena ikut suaminya pindah keluar kota Mau tak mau perusahaan kami mencari karyawan baru Singkat cerita Kantor kami punya pegawai baru Seorang cewek Saya lihat cukup cantik Rambutnya lurus Panjang hampir sampai pantat Mulutnya putih Perawakan cukup tinggi Hampir sama denganku Tinggi 175 cm Ya karyawan baru itu Jadi primaduna di kantorku Memories Karyawan baru itu Namanya Lina Banyak teman cowok di kantor Yang coba mendekati Lina Namun tak satu pun digubris oleh Lina Lina orangnya cukup cuek untuk urusan pria Namun dia cukup fokus dan cekatan untuk urusan pekerjaan Dia datang ke kantor tepat waktu Tidak pernah telat Laporan kerjanya pun cukup bagus Malah lebih bagus dari pegawai-pegawai lainnya Memories Suri itu jam pulang kantor Aku keluar kantor Aku lihat Lina di depan menunggu jemputan Lagi nunggu siapa Lina? Tanyaku Ini pak Lagi nunggu ojek Dari tadi belum datang-datang Jawab Lina Udah Batalin aja Ayo bareng aku Ucapku Gak usah pak Takut nge-repotin pak Ucap Lina Gak apa-apa Nanti saya antar sampai rumah Ucapku Akhirnya Lina mau ikut bareng sama aku Untuk pulang Memories Dalam perjalanan Lina membuka pembicaraan Bagus ya pak mobilnya Adem Ya begitulah Ini hasil kerja kerasku selama ini Kamu tinggal sama siapa di rumah Lina? Tanyaku Sendirian pak Orang tua tinggal di kampung Suami meninggal satu tahun yang lalu Karena keselakaan pak Ucap Lina Kamu gak takut Lina tinggal sendirian Ucapku Enggak pak Ngapain takut? Biarpun wanita Aku pun berani kok pak Ucap Lina Memories Tak lama Akhirnya kita sampai Akhirnya kita sampai ke rumah Lina Masuk dulu pak Ajak Lina Aku pun masuk ke rumah Lina Duduk di ruang tamu Mau minum apa pak? Ucap Lina Apaan aja Lina pun masuk ke dapur Dan tak lama Membawakan segelas kopi Ini pak Diminum ya pak Saya ganti baju dulu ya pak Ucap Lina Lina pun masuk kamar Dan tak lama Lina keluar lagi Dari kamar Dia nyamperin aku Dan duduk di sampingku Ada yang beda dengan Lina Saat di kantor Dan di rumah Memories Kita pun ngobrol Kesana kemari Dari mulai ngomongin kerjaan Ngomongin teman-teman di kantor Sampai ngomongin keluarga kita Masing-masing Tak sadar Waktupun sudah agak malam Namun aku masih juga betah Bersama Lina Dan Entah setan mana yang merasuki Kita pun melakukan hubungan terlarang itu Padahal Banyak teman-teman cewek di kantor Yang mengudaku Aku pun tak mau Kenapa dengar Lina Kok bisa begini ya? Begitupun sebaliknya Banyak teman-teman cowok Di kantor Yang ngejar-ngejar Lina Dia tidak mau Tapi Kenapa denganku Dia jadi mau ya? Memories Aku dan Lina Menjalin hubungan Secara diam-diam Hari-hari Kita jalani Seperti Tidak terjadi apa-apa Namun Sepandai-pandainya Tupai melompat Akhirnya jatuh juga Pada akhirnya Istriku pun Tahu hubunganku dengan Lina Istriku marah besar Dia minta pisah Dan Dari situlah Kehancuran rumah tanggaku Aku berpisah Dengan santai istriku Aku juga dikeluarkan Dari pekerjaanku Karena melakukan hubungan terlarang Dengan pegawai lain Lina pun juga dipecah Dari kantor Berawal dari keisenganku Membawa kehancuran untukku Aku kehilangan keluarga yang kucintai Dan kehilangan pekerjaanku Jangan bermain api Kalau tak ingin kebakar Jangan sia-siakan pasangan Kalau tak mau Semua jadi bubar Terima kasih telah menonton